Intro Salam saudaraku, apa kabar saudara? Puji Tuhan, saudara senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Tiberias, baik yang di Gadingnias, di Tiberias, Gadingnias Maupun yang beribadah secara live streaming, dimanapun saudara berada hari ini Kita masuk dalam acara kesaksian mujizat Acara kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menampilkan yaitu para jemaat Tuhan Dari gereja Tiberias yang mengalami kuasa dan mujizat Tuhan Melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak kurapan Kita percaya mujizat Tuhan masih tetap ada, masih tetap terjadi Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Maka siapapun saudara yang menyaksikan acara ini Terus beriman, terus percaya dan terus berharap mujizat masih tetap terjadi Saudara malam hari ini kita akan mendengarkan salah satu kesaksian Yaitu dari Ibu Kristina Sunaryanti Bagaimana hidupnya, keluarganya, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan Setelah tekun beribadah, setia beribadah di gereja Tiberias Dan menerima sakramen perjamuan kudus dan minyak kurapan Langsung saja kita jumpa Ibu Kristina Selamat malam Ibu, shalom Selamat malam, shalom Apa kabar Bu? Luar biasa Buji Tuhan, ini baru pulang kerja ya? Ya, pulang kerja, langsung datang ke sini Karena kebetulan kantor dekat Dekat sini ya, puji Tuhan Boleh silakan Bu, gimana kesaksiannya Bu? Shalom, selamat malam semuanya Shalom Saya memperkenalkan diri, nama saya Kristina Sunaryanti Saya berdinas di TNI Angkatan Laut Dan saya malam hari ini ingin bersaksi Menyaksikan kebaikan Tuhan Untuk hidup saya dan keluarga saya Mohon maafkan Kalau saya menyampaikan kebaikan Tuhan Pak Medianta saya Merasa Tuhan itu sangat baik Jadi saya selalu menangis gitu Karena Tuhan sangat-sangat baik buat kehidupan saya Selain saya juga berterima kasih kepada Mendiang Pak Pariaji Dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji Yang sudah mengajarkan kami untuk Hidup kudus dan pertobatan Juga perjamuan kudus dan minyak urapan Yang itu sangat-sangat berarti buat kehidupan kami Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan Bahwa saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana Di kota kecil di paling ujung Pulau Jawa Karena tidak ada biaya untuk kami kuliah saat itu Jadi saya memutuskan untuk selulus SMA Mengikuti tes untuk masuk TNI Angkatan Laut Dengan persiapan yang seadanya Dengan dana yang mungkin tidak ada Dengan keterbatasan semua itu Kami daftar di tahun 1994 Kami daftar di Angkatan Laut Kemudian kami lulus di tahap daerah Kemudian saya dikirim ke daerah pusat Di pusat itu seluruh Indonesia Pak Pendeta Jadi yang sudah lulus daerah Dikumpulkan semua di satu wilayah di Malang Untuk dites kembali Untuk menyatakan dia lulus atau tidak Dan dari ribuan bahkan ratusan yang sudah mendaftar Ratusan ribu Siap Hanya 54 yang diri terima termasuk saya Buji Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang beri ya buat Tuhan Dan saya merasakan itu Tuhan sangat baik buat saya Tuhan Aduh saya tidak bisa mengungkapkan semua kebaikan Tuhan Dan saat ini saya sudah menikah berkeluarga Suami saya juga berdinas di Angkatan Laut di Surabaya Kemudian saya dikaruniai satu orang putri Dan dia juga menjadi anggota TNI Angkatan Laut Pak Pendeta Mungkin itu betul kalau orang bilang orang tua itu adalah cermin Untuk anak-anaknya Mungkin karena melihat saya dan ayahnya itu pakai dinas ini Jadi dia gembal ikut daftar di TNI Angkatan Laut Kemudian daftar di Jakarta Ratusan mau mencimpa pendeta Tapi setelah mau dikirim ke pusat Hanya 11 orang yang dikirim termasuk anak saya Buji Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang beri ya buat Tuhan Siap Kemudian waktu mau dikirim ke Waktu pengumuman itu Jam setengah 11 malam itu dia belum pulang Saya hubungi gak bisa Saya WA juga cek di satu Saya takutnya wah anak ini jangan-jangan gak lulus Kemudian dia kecewa Dia kenapa-kenapa Akhirnya saya dengan ke segala rasa yang gak karuan Yang ini masuk ke kamar Pak Melita Saya berlutut sama Tuhan Tuhan Kalau memang Tuhan izinkan ini yang terbaik untuk anak saya Ya anak saya lulus Kalau enggak Itulah yang terbaik buat anak saya Saya nangis Saya berdoa amin Selesai Berdoa saya keluar kamar Saya lihat HP Terus dia telepon Dia mengalami Bu aku lulus Berapa orang nak 11 orang Cuman Mita Ranking 11 Karena disebutkan paling terakhir Saya bilang gak apa-apa Yang penting kamu ke pusat dulu Nanti-nanti Di tes di pusat Kamu harus berikan yang terbaik Kamu berdoa Kamu berusaha semuanya Akhirnya di Malang Berangkat Pak Pendeta Kemudian kita orang tua boleh ke sana Dan saat pengumuman Anak saya lulus Dan Puji Tuhan Anak saya 10 besar Ranking 6 Dari seluruh Indonesia Puji Tuhan Kita berikan tepuk tangan Yang beri abu Tuhan Jadi Jadi Karena ibunya Bapaknya Masuk ya Di TNI Angkatan Laut Anaknya jadi termotivasi gitu ya Termotivasi Oh ada fotonya ya Ada fotonya ya Ini ya Siap Ini Kelabah kecil kami Suami kami di pasukan katak Munijen di Surabaya Kemudian kami dan anak kami Yang pernah berdinas di KRI Semarang KRI itu adalah kapal perang Republik Indonesia Selama 2 tahun Iya Puji Tuhan Jadi Ibu itu Dari ratusan ribu Lolos gitu ya Siap Pak Pendeta Karena tesnya kan Lewat daerah dulu Seluruh Indonesia baru Dikumpulkan di Malang Itu sudah seluruh Indonesia Ibu Ibadah di Tibera sudah lama berarti ya Kami beribadah di Tibera sudah 15 tahun lebih Iya Tukun perjamun kudus Minyak urapan ya Minyak urapan Dan puji Tuhan karir terus diberkati ya Amin tuh kami naik pangkat sesuai dengan waktunya Waktunya ya Tidak pernah tertunda Puji Tuhan Sekarang apa pangkatnya Pangkat kami kapten Oh kapten ya puji Tuhan Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Dan di Jakarta ya Saya dinas di Jakarta Dan akhirnya Ibu juga waktu itu dibaptis juga ya Siap kami dibaptis ya Di Tiberias ya Kemudian anak dan suami saya juga sudah dibaptis di Tiberias Oh ini waktu dibaptis ya Iya waktu dibaptis Pendeta Aristo ya Puji Tuhan Nah terus juga akhirnya Anaknya juga akhirnya gabung juga gitu Bu Siap Pak Pendeta Akhirnya kemarin dibaptis juga dengan suami Kami minta ada waktu Kalau bisa gereja polong izin sebentar Karena itu kan hari Jumat Pak Pendeta Jadi pas hari kerja Jadi ya tolong minta izin lah keatasan untuk ikut baptis selam gitu Akhirnya diizinkan sama komandannya berdua dan ikut Puji Tuhan ya Akhirnya bisa dibaptis Ini anaknya ya Siap Mungjin Ini waktu di kapal Mungjin di kapal perang di Nasi sana selama dua tahun Sekarang di Koarmada 1 di Tanjung Pinang Tanjung Pinang Ini suami Ini suami saya pasukan kata Mungjin Oh iya 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 Pangkatnya apa itu Pangkatnya mayor Mayor ya Ini anak lagi di kapal Ini anak kami yang di kapal saat di binas di kapal Puji Tuhan ya Nah ini di Magelang Ini waktu kami upacara Mungjin ketemu Jadi kalau angkatan lewat kan sempit Mungjin Jadi kalau ada upacara-upacara kami selalu ketemu Oh jadi ketemu gitu ya Ibu sama anak Puji Tuhan Sekali lagi kita berikan tepuk tanya Meriah buat Tuhan Yesus Nah akhirnya ibu Rajin ibadah Terus diberkati ya Anak-anak juga Anaknya juga Putrinya juga ya Siap tuh Dan ibu akhirnya Ya karirnya juga bagus gitu ya Amin puji Tuhan Ibu bersyukur ya Sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan Karena Tuhan menolong Kehidupan saya itu Melebih apa yang saya pikirkan Dan kami mohon doa restunya Pak Pendeta Karena nanti bulan November Putri kami akan menikah Dan saya minta Pak Pendeta Sebagai puji Tuhan Dan Tuhan selesaikan semua biayanya Dicukupi ya Puji Tuhan Kita berikan tepuk tanya meriah Buat Tuhan Yesus Jadi Semenjak di Tiberias itu Luar biasa ya Luar biasa Berkat-berkat yang kami terima Pertolongan Tuhan Luar biasa Terima kasih kembali untuk Ibu Gembala Pak Pendeta Elfri Sita juga Kembali yang lain yang Sudah berdoakan kami Sekeluarga Sehingga Pertolongan Tuhan Buat kehidupan kecil kami Luar biasa Bagi keluarga Ibu saya Yang sekarang masih hidup Masih sehat Jadi semuanya berkat Kemurahan Tuhan Puji Tuhan Tadi ada foto Natal itu Ibu kenapa ini Buat kehidupan kami Setiap tahun Jadi setiap tahun Saya tidak pernah absen Tidak pernah absen Natalan Ini Natalan Tiberias Di Kelora Bung Karno Di Kelora Bung Karno Sama suami Sama anak saya Waktu belum dinas Dan setiap saya datang Saya itu merasa merinding Lihat Tuhan ibu Saya benar-benar bangga Ternyata anak Tuhan Banyak sekali gitu Yang benar-benar Hadir disitu Kalau lagi Malam kudus gitu ya Ibu kembala ya Itu benar-benar Luar biasa Waktu menghidupkan Lili Natal Pak Medita Selat Tuhan indah Makanya saya ada video Selalu videokan Dan doa-doa Di hari Natal itu Di perayaan Natal Itu dikabulkan Tuhan ya Banyak dikabulkan Bahkan melebih Ekspektasi saya Melebih apa yang saya minta Melebih apa yang saya butuhkan Puji Tuhan Kita berikan tepuk tangan Yang meriah Bu Tuhan Yesus Nah ini Kita mau Natalan lagi Tanggal 7 Desember Saya sudah prepare Dari sekarang Oh gitu Puji Tuhan Nanti suami Mudah-mudahan bisa izin Anak saya Enggak dinas Jadi mudah-mudahan Kami bisa Kembali hadir Jadi kesimpulannya Bu Teorinya ibu itu Sulit ya Untuk jadi anggota ya Teorinya sulit ya Ratusan ribu Dan ibu dari desa Di ujung timur Jawa Orang tua juga sederhana Sangat sederhana Tapi karena ibu mengandalkan Tuhan Rajin perjamuan juga minyak kerapan Dari kecil Mohon izin kami selalu rajin ke gereja Hanya karena kita gak ada keterbatasan ya biaya Jalan kaki kalau ke gereja Waktu itu Dan hasilnya diterima Juga suami Juga anak ya Tuhan luar biasa Nah ibu sebagai penutup Ibu boleh Yang menyaksikan acara ini Di Gading Dias Juga yang di rumah Mungkin karirnya Atau pekerjaannya Bisa berhasil bu Saya hanya menyampaikan Apa yang saya alami Bahwa ikut sertakan Tuhan Dalam segala perkara Dalam segala rencana Terus berdoa Perjamuan kudus Dan minyak urapan Dan kita percaya Tuhan gak akan meninggalkan kita Tuhan akan menolong kita Tuhan akan Memberi yang terbaik Dan Tuhan akan menolong kita Di luar apa yang kita fikirkan Di luar apa yang kita minta Melebihi semua itu Makanya saya bersyukur Dan puji Tuhan Kehidupan keluarga kecil kami Diberkati oleh Tuhan Puji Tuhan Kita berikan tepuk tangan yang beri Apu Tuhan Yesus Demikian kesaksian dari Ibu Christina Sunaryanti Bagaimana hidupnya diubahkan Bersama suami Juga anaknya Di Tiberias Tekun beribadah Perjamuan kudus Bahkan akhirnya Bisa menjadi anggota TNI Angkatan Laut Dan karirnya terus diberkati Tuhan Doa saya kita semua mengalami mujizat Karena mujizat masih tetap terjadi Tuhan Yesus memberkati Shalom Tiberias Kita berikan tepuk tangan yang beri Buat Tuhan Yesus Sampai jumpa di ruangan Kekakancy Kekak Trainer Kekak 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 Kek